Anda kembali menyaksikan Ainyusi yang pemirsa, sejumlah tempat usaha yang melewati batas jam operasional dibubarkan petugas. Bahkan ada di antaranya mengelabui petugas dengan pura-pura tutup, padahal di dalamnya masih banyak pengunjung yang berkumpul. Sanksi penyegalan hingga penutupan diberikan petugas. Razia PPKM Mikro di kota Bogor terus digencarkan. Wali kota Bogor, Bima Arya yang turun langsung, yang merazia tempat hiburan malam serta arena olahraga, mendapati masih banyak pengelola hingga pengunjung yang melanggar protokol kesehatan. Razia kali ini menyasar tempat usaha yang melanggar batas jam operasional sesuai ketentuan PPKM Mikro, yaitu jam 9 malam. Akibatnya, sanksi denda hingga penyegalan dijatuhkan. Dua juga tadi kita langsung denda, karaoke, melanggar jam operasional. Nah, di sini kita ingatkan ya, kita berolahraga tadi ya. Mudah-mudahan bisa menyampaikan ke teman-temannya untuk tidak berolahraga bersama-sama dulu. Jadi ini kita ingatkan, kita minta ditutup juga. Razia PPKM juga marak dilakukan di Tangerang, Banten pada Rabu malam. Tugas mendapati 15 pemuda berkerumun di sebuah kafe dengan kondisi lampu dimatikan. Kerumunan ini langsung dibubarkan Satgas COVID-19 Kecamatan Kelapa II. Selain diberi sanksi push-up, KTP pemuda pengunjung kafe juga disita. Sementara pengelola kafe yang mencoba mengelabui petugas karena melanggar jam operasional, diberi surat peringatan. Ini dengan mereka mengamuklasikan kalau di atas itu dalam keadaan gelap. Ternyata saat kita cek ke atas itu masih banyak ya anak-anak yang nongkrong di situ. Masyarakat hingga pengelola tempat usaha diimbau untuk terus patuh terhadap aturan pemerintah dan protokol kesehatan. Tim Liputan AINews melaporkan. Tim Liputan AINews melaporkan.